Hai guys, balik lagi di channel youtube aku kali ini aku akan kasih tips ke kalian cara mengubah tulisan di chat whatsapp langsung aja tutorialnya pertama kalian bisa langsung masuk ke whatsapp kalian disini udah aku ketik disini aku akan kasih tutorial ke kalian yang pertama, cara membuat tulisan menjadi tebal yang kedua, membuat tulisan menjadi miring atau italik ketiga, membuat garis di tengah tulisan keempat, membuat tulisan menjadi cetak tebal dan miring dan yang terakhir, aku akan kasih tips ke kalian cara membuat tulisan menjadi berjarak disini bisa langsung kalian lihat contoh-contohnya langsung aja ke tutorial yang pertama cara membuat tulisan tebal atau bold disini kalian langsung bisa gunakan tanda bintang langsung aja disini tutorialnya disini aku gunakan tanda bintang kemudian disini kita langsung ketik aja teks yang akan kita ketik disini aku langsung ketik tanpa nama kemudian selanjutnya di akhir tulisan yang sudah kalian ketik letak tanda yang sama yaitu tanda bintang dan tidak perlu dikasih spasi dan ini hasilnya kemudian yang kedua cara membuat tulisan menjadi miring langsung aja disini kalian bisa menggunakan tanda hubung bawah kemudian langsung kalian ketik aja teksnya dan di belakang tulisan kalian langsung letak lagi tanda yang sama yaitu tanda hubung bawah dan ini hasil untuk contoh yang kedua kemudian yang ketiga cara membuat garis di tengah tulisan jadi untuk membuat tulisan dengan garis di tengah tulisannya kalian hanya perlu menggunakan tanda garis yang bergelombang letakkan lagi di depan teks yang akan kalian tulis tanpa diberi spasi langsung kalian ketik tulisannya tanpa nama disini contohnya aku buat kemudian di akhir teks yang udah aku ketik aku kasih lagi dengan tanda yang sama yaitu tanda garis bergelombang dan ini hasilnya untuk contoh yang ketiga kemudian contoh yang keempat langsung aja disini kalian hanya perlu menggunakan tanda garis bawah yaitu tanda garis hubung bawah langsung aja disini aku ketik kemudian disini langsung aku kasih tanda bintang selanjutnya disini tidak perlu dikasih spasi langsung aja kita ketik teksnya dan di akhir atau di belakang teks yang sudah kita ketik kita letakkan lagi tanda yang sama yaitu yang pertama tanda bintang dan yang terakhir kita ketikan tanda hubung bawah atau tanda garis hubung bawah langsung aja dan ini contoh untuk yang keempat dan yang terakhir aku akan kasih tips ke kalian cara membuat tulisan berjarak langsung aja disini kalian hanya perlu menggunakan tanda petik miring sebanyak tiga kali disini langsung aja petik miring sebanyak tiga kali kemudian langsung kalian ketik teksnya dan di belakang tulisan yang kalian ketik kalian letakkan lagi tanda petik miring sebanyak tiga kali juga langsung aja dan ini hasilnya jadi disini bisa langsung kalian lihat yang pertama membuat tulisan menjadi tebal atau bold ini contohnya kemudian yang kedua membuat tulisan menjadi miring atau italik dan ini contoh dari tips yang kedua kemudian yang ketiga membuat garis di tengah tulisan bisa dilihat langsung ini contohnya keempat membuat tulisan menjadi cetak tebal dan miring langsung aja ini contohnya dan yang terakhir disini membuat tulisan berjarak langsung aja bisa langsung kalian lihat ini contohnya sekian dari tutorial aku semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati